Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua. Kali ini bersama gue, Lendy, yang akan coba membagikan beberapa basic tips bagi kalian semua, khususnya bagi para newcomer nih, yang masih kebingungan untuk memainkan game yang satu ini. NEO 2, game karya tim ninja yang dipublis oleh Koei Tecmo pada bulan Maret 2020 lalu ini, mendapatkan respon yang cukup beragam dari berbagai kalangan. Banyak yang mengkategorikan NEO 2 sebagai game dengan tingkat kesulitan tinggi yang sering disejajarkan dengan game-game soul series atau game karya From Software lainnya, seperti Dark Souls, Bloodborne, dan game terakhirnya yaitu Sekiro. Oke, untuk tips yang pertama yaitu eksperimen. Pertama-tama kalian harus memahami dulu playstyle yang cocok dengan diri kalian. Contohnya tipe damage besar, agility yang lincah, atau match yang mengandalkan serangan dengan berbagai elemen. Serta 3 stance-nya yang akan gue jelasin secara singkat buat kalian yang belum pernah mainin seri pertamanya nih. High stance memiliki gerakan yang cenderung lambat, namun menghasilkan damage yang besar. Middle stance, stance yang paling balance diantara dua lainnya baik dari segi kecepatan, gerakan, maupun damage yang dihasilkan. Biasanya digunakan pada saat bertahan atau mengkounter serangan lawan. Low stance memiliki serangan yang cepat, namun memiliki damage yang relatif kecil. Biasanya diaplikasikan pada strategi hit and run. Nah, ketiga stance ini dapat kalian kombinasikan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan. Keepals Timing dan Burst Counter Keepals Timing akan sangat berguna karena setelah kalian menguasai timingnya, kalian akan sedikit diunggulkan untuk menghadapi beberapa musuh yang memiliki pertahanan yang kuat, karena timing tersebut akan berbeda-beda pada setiap senjata maupun musuh setnya. Terlebih di awal permainan saat jumlah ki kalian yang masih terbatas, terutama saat berada di yokai pulse atau yokai realm, yang akan menghambat regenerasi ki kalian. Tak ketinggalan juga fitur baru burst counter pada seri keduanya, yang menurutku sangat amat membantu jika kalian bisa menguasai ketiganya. Pada awal permainan, kalian akan diberikan opsi untuk memilih tiga tipe Guardian Spirit, yang memiliki timing counter yang berbeda. Meskipun di tengah permainan kalian dapat merubah Guardian Spirit kalian, namun memilih Guardian yang tepat di awal permainan memiliki peran yang cukup penting, karena setiap keberhasilan burst counter yang kalian lakukan akan menguras stamina musuh terutama pada saat pertarungan boss fight, yang akan memudahkan kalian untuk mengendalikan atau bahkan membalikan keadaan. Pahami juga semua aspek skill point pada game ini, karena hal ini memiliki peranan yang cukup penting untuk menentukan build karakter kalian. Nah, kenapa ini penting? Karena hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan build karakter kalian, senjata, serta playstyle kalian. Biasanya sih di awal permainan, kalian akan melakukan banyak eksperimen, sampai akhirnya kalian menemukan formula yang pas pada build karakter yang kalian inginkan. Saran gue sih explore dulu semua senjata sama skill-skillnya di awal, yang nantinya akan menggiring kalian dalam menentukan build karakter yang kalian inginkan. Contohnya nih kalau gue sendiri, pertama kali bakal nginvestasiin skill point pada body, heart, dan stamina, supaya bisa leluasa dalam melakukan serangan dan bertahan. Jadi pada poin ini, kalian akan mempelajari moveset serta skill-skill musuh terlebih dahulu. Karena setiap musuh memiliki pola serangan yang berbeda-beda, menguasai moveset dari musuh akan membantu kalian dalam memetakan serangan lawan, kapan kalian harus melakukan serangan, bertahan, menghindar, bahkan menentukan timing dari burst counter. Meskipun hal ini nantinya akan kalian kuasai secara alami, seiring dengan bertambahnya progres pada game ini. Ini juga gak kalah penting, yaitu spend amerita kalian sesering mungkin, atau setiap ada kesempatan. Salah satu tips juga nih, jika bar amerita kalian menyala, itu tandanya jumlah amerita yang kalian miliki atau kalian bawa itu telah mencukupi minimum requirement untuk melakukan upgrade. Meskipun di awal permainan hal tersebut tidak terlalu terasa, namun di setengah menuju akhir permainan, pastinya kalian akan lebih memperhatikan hal tersebut. Karena jumlah amerita yang kalian butuhkan untuk melakukan upgrade akan bertambah seiring dengan bertambahnya level kalian. Karena buat gue gak ada hal yang paling menjengkelkan di game ini, selain kehilangan semua amerita point yang sudah kalian kumpulkan. Saatnya menentukan build karakter kalian, karena seperti yang udah gue bilang di awal, untuk melakukan eksplorasi build dari senjata maupun skill-skillnya, seiring dengan bertambahnya pengetahuan kalian mengenai skill yang kalian dapatkan, dari berbagai macam senjata. Hal tersebut pun berkaitan dengan weapon skill. Investasikan weapon skill point yang sudah kalian kumpulkan dengan cara memaksimalkan status profisiensi pada setiap senjata. Idealnya tuh kalian harus menguasai dua tipe senjata, dengan komposisi satu senjata untuk melawan human, satu senjata untuk melawan yokai. Serta skill aktif yang akan menambah variasi dari moveset yang dapat kalian gunakan pada berbagai situasi dan kondisi. Juga skill pasif yang memberikan tambahan stats pada karakter kalian pastinya. Salah satu fitur baru juga pada seri ini nih, yaitu soul course, yang memungkinkan kalian untuk menggunakan yokai ability, serta mendapatkan beberapa tambahan stats pada karakter kalian. Masing-masing soul course memiliki skill dan efek yang berbeda-beda, yang nantinya dapat kalian upgrade untuk memaksimalkan potensinya. Yup, grinding merupakan suatu kewajiban dalam game ini, yang berfungsi untuk memaksimalkan build karakter kalian. Pada pertengahan game, kalian akan menemukan beberapa map, yang dapat kalian jadikan tempat untuk mendapatkan amerita dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, selama proses grinding tersebut, gue nyaranin untuk melakukan eksperimen terhadap build karakter serta playstyle kalian. Untuk mendapatkan stat tertinggi pada senjata dan armor, kalian harus membuatnya sendiri. Dengan mendapatkan item drop dari musuh yang bernama smithing text, dan melakukan forging baik armor maupun weapon di blacksmith. Selain forging, juga ada fitur temper pada blacksmith, yang dapat merubah baik stat maupun efek yang terdapat pada item atau equipment kalian. Gue saranin kalian melakukan kegiatan ini setelah karakter kalian udah sampai di level 100 ke atas, karena ada beberapa materialnya yang cukup rare atau sulit untuk didapatkan. So, kurang lebih itulah basic tips yang bisa gue bagikan buat kalian semua yang ingin bermain Nioh 2. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalian juga bisa terus mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga buat share video ini karena apa? Karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di atanaktua underscore dan merchandise-nya di atplyoriginal. Play original, bangga bermain original, dan jangan lupa bersyukur.